Salam jumpa MosaFriends Kota Malang memang tak habis-habisnya membuka wisata baru untuk menghibur masyarakat Orang-orang juga tak bosan-bosannya berwisata kuliner di kota Malang Tak terasa sudah banyak bermunculan kafe baru di Malang Juga wisata baru di kota Malang Keistimewaan kafe-kafe dalam video ini adalah mereka bukan sekedar tempat makan saja Tapi juga ada wisata atau hiburannya di situ Mulai dari hiburan mistis, hiburan bermain, hiburan wansa Jepang, sampai hiburan high-tech Jadi kamu wajib share video ini ke semua teman dan saudaramu ya Supaya semua orang pada tahu kota Malang bukan jualan bakso tok Walaupun memang banyak baksonya sih Maaf-maaf Kembali ke serius Alasannya supaya MosaFriends bisa hangout seru bersama teman dan saudara jalan-jalan ke Malang Alasan lain adalah Kafe baru dan wisata baru di kota Malang juga cocok untuk kumpul-kumpul buka puasa Atau lebaran Idul Fitri nanti Ayo tonton video ini sampai habis Supaya kamu tidak salah Bisa patah leher atau ketutupan Dan supaya kamu dapat diskon dan perumun Selamat menonton Semoga berguna bagi kalian Selamat datang di Kafe Golean Ada yang bilang Kafe Golean ini bernuansa lucu Ponekanya gemesin deh Tapi ada juga yang bilang Kafe Golean ini bernuansa mistis Karena banyak spirit doll Kafe Golean ini buka mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam Jadi cocok ya untuk hangout malam-malam Sambil ditemani boneka Annabelle atau Caki gitu loh Hehehe Bagi yang belum bisa tidur malam-malam Silahkan omong-omong sama boneka-boneka disini Hehehe Cuma saran sih Kafe Golean kan tutup di hari Senin ya Selain menjual makanan dan minuman di kisaran harga 10-20 ribu Kafe Golean ini juga menjual snack tempoe dului Di dalam toples-toples Tapi saya kurang tahu juga sih Entah itu cuma pajangan Atau bisa dimakan Tolong bagi infonya ya Di kolom komentar Bagi yang lebih tahu Daftar menu ada di foto yang papan transparan tulisan putih itu ya Kafe ini tergolong ngungil Bahkan kursinya ada yang kecil-kecil Karena kursi boneka Ya selamat menikmati jadi boneka Musa Friends Hiburan lain di kafe ini adalah Perpustakaan mini di ruangan belakang Tapi jangan kaget ya Disitu ada penunggunya Eh bukan si manis ngesot sih Tapi ya si manis elus-elus Alias si manis meong Wek-wek Memang kafe ini punya dua kucing Ya mungkin juga jelmaan boneka yang mana gitu Selamat mengelus Musa Friends Selamat datang di Piatal Land Akhirnya ada warna khusus untuk bermain skateboard di kota Malang Tiket masuknya Rp. 5.000 saja pada hari biasa Atau Rp. 10.000 pada Sabtu dan Minggu Itu kalau kamu membawa skateboard sendiri Kalau belum punya Bisa sewa seharga Rp. 20.000 Entah per jam atau berapa lama Bagi yang lebih tahu Barak berbagi info dong di kolom komentar Selain itu disediakan juga playground untuk anak kecil Anak besar jangan motot masuk loh ya Ambruk luncurannya Atau bau luncuran sendiri aja dari rumah Anak-anak juga bisa memberi makan kelinci Dengan membeli pakan Rp. 5.000 per gelas Oh iya memberi makan hewan disini hanya boleh kelinci ya Kambing tidak boleh Mungkin karena kambing disini cuma mau makan McD atau pizza Tuh kan gemesin kelinci Rasa makanan di cafe ini cukup enak menurut saya Walaupun menunya tidak banyak Harganya pun terjangkau Masalahnya kalau hujan agak tempias kena cipratan Karena banyak bagian outdoor Ya talent ini baru dibuka awal 2024 Buka setiap hari Mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore Nah kalau ini ayam sutra atau ayam kapas Juga tidak boleh diperimakan Sebetulnya tempat ini masih dalam pengembangan Masih dalam pembangunan Kita nantikan saja Wahana apalagi yang bakal ditambahkan disini Nah sambil Musa French menonton Silahkan olahraga jari dengan menekan tombol subscribe Hehehe Terima kasih Setelah kenyang Ayo kita lanjut shopping di Pia Mangkok sebelah Masih tergabung di lahan yang sama Pasti kalian sudah tahu kan Pia Mangkok Pia Mangkok menyediakan beragam snack dan oleh-oleh Terutama kue pianya Terima kasih telah menonton Selamat datang di Bonpizza Kalau kalian ingin naik dinosaurus jinak Nah disinilah tempatnya Bahkan bisa naik berdua Anak dan ortu Dengan satu tiket saja Harga tiket seperti di foto ya Bonpizza baru dibuka Februari 2024 kemarin Jam bukanya untuk masa puasa ini Dari jam 2 sampai 9 malam Setiap hari Selasa sampai hari Minggu Alias hari Senin tutup Kalian juga bisa bermain luncuran pelangi Tapi awas Tidak semua happy ending loh Seperti video berikut ini Untung anak tersebut layarnya tidak patah atau kenapa-kenapa Jadi sebaiknya anak kecil dipegangi oleh ortunya Tapi maaf Saya lupa memfoto daftar menunya Kira-kira kisaran harga 10 sampai 20 ribu Seperti kentang goreng, sosis, mie Selamat datang di Pipir Lepen Pipir Lepen artinya pinggir sungai Karena memang cafe ini menyuguhkan nuansa sungai Bunyi air gem ricik Dan di denjem taman tersembunyi Kamu harus masuk ke gua bawah tanah dulu Kalau mau ke cafe Pipir Lepen dulu Karena memang cafe ini lebih rendah dari permukaan tanah Mengarah ke sungai Cafe ini terletak di dalam Pasar Bunga Kota Malam Berikut adalah daftar menu di Pipir Lepen Katanya yang paling rekomen adalah mie Tapi waktu itu saya incipnya minuman Karena masih kenyang Minuman lemon tinnya mantap rasanya Dan jumbo Tapi minuman soklatnya agak pahit Travel tips yang lain adalah Sebaiknya memakai pakaian yang tertutup di sini Karena sering ketemu nyamuk Maklum Nyamuk di Malang doyan ngafe juga Hiling katanya Hehehe Pipir Lepen ini buka setiap hari Dari jam 10 pagi Sampai jam 12 malam Jadi bisa untuk wisata malam juga ya Mosa Friends Nah ada misteri di Pipir Lepen ini Bagaimana cara Sampai ke tempat duduk cafe Yang di pinggir sungai Bagi yang tahu Silahkan jawab di kolom komentar ya Selamat makan dan minum di cafe Pipir Lepen Selamat datang di Roji Ramen Cafe bernuansa Jepang ini sangat cantik untuk tempat selfie Bahkan lebih cantik lagi di waktu malam Dengan neon sign khas jalanan dan ganggang di Jepang yang menarik Yang menarik lainnya di cafe ini adalah banyaknya promo Contoh promo siswa mahasiswa Setiap pembelian 100 ribu Dapat diskon 20 ribu Dan 150 ribu Diskon 35 ribu Lalu ada promo daftar member baru Beradiah satu porsi gyosa Kadang ada promo paket berdua Beradiah es krim aise Lalu ada promo member yang ulang tahun Dapat diskon 20% Dan lain sebagainya Buka setiap hari Mulai jam 10 sampai 10 malam Selamat datang di Taman Bermain Rampal Taman Bermain ini baru dibuka Februari 2024 Jadi masih bagus dan bersih Masuk Taman Bermain Rampal ini tetap bayar ya 10 ribu saja Tapi dapat bonus gratis beberapa warna berikut Pusbaik Pusbaik Manual Auto Pad Mini Becak Pasel Ayunan Mandi Bola Lego Walang Pasir Yang 5 ribu rupiah Rampolin Kora-kora Yang 20 ribu rupiah Rainbow Slide Denodokar Tiket terusan weekday 40 ribu rupiah Weekend dan hari libur 50 ribu rupiah Buka setiap hari Weekday jam 9 pagi sampai 9 malam Weekend jam 7.30 pagi sampai jam 9 malam Setelah capek bermain Kalian dapat jajan makanan di sepanjang jalan taman Penuh dengan penjual makanan Banyak sekali Terima kasih telah menonton Selamat datang di Malang Smart Arena Ada beberapa warna baru di Malang Smart Arena Contohnya The Mega Grid Yang membuat tempat wisata ini terasa lebih high tech Sayangnya Malang Smart Arena sedang tutup untuk maintenance Akan buka kembali pada tanggal 6 April 2024 Karena akan ada tambahan warna-wahna baru yang lain Bagi kalian yang berkunjung nanti Mohon berbagi info di kolom komentar ya Ada tambahan warna baru apa aja Yang pasti akan ada pertunjukan Kegiatan dan lembah selama tanggal 6-21 April 2024 Silahkan membaca jadwal dam camnya di kutub berikut ini ya Malang Smart Arena Malang Smart Arena buka setiap hari Malang Smart Arena buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore harga tiket regular pada weekday Rp75.000 sedangkan tiket all-in weekday Rp90.000 Jumat termasuk weekday ya harga tiket regular pada weekend Rp2.95.000 dan tiket all-in weekend Rp110.000 yang dimaksud weekend itu Sabtu Minggu dan hari libur nasional tapi ada dua tambahan biaya bila mau bermain Human Clown Rp30.000 atau Go-Kart Rp10.000 tiket regular dapat bermain sekitar 12 wahana yaitu sliding, world warrior, netscape, world climbing, safari park, trampoline, air coaster, space ball, scooter, biliar, baby space, build block tiket all-in dapat tambahan 4 wahana lagi, escape arena, wildlife experience, mini games, outer space juga disediakan area makan atau untuk pesta ulang tahun selamat bermain Musa Friends, sampai jumpa di travel guide berikutnya makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol like terima kasih